Tony Eka Chandra sosialisasikan perda perlindungan anak di Lampung Selatan. Lampung, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak adalah buah hati generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi anak yang sehat, cerdas ceria dan diharapkan menjadi anak yang berbudi pekerti luhur. Namun belakangan ini, bisa kita ketahui baik berita di koran, berita di TV, media online, atau media sosial lainnya sering terjadi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu, di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Irha, Arinal Junaidi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi Lampung Gencar melakukan sosialisasi perda nomor 13 tahun 2017 tentang perlindungan anak di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah anggota DPRD Provinsi Lampung-H, Tony Eka Chandra politisi senior Partai Golkar Lampung ini mengajak Akademisi Universitas Tulang Bawang M. Rido Ervansyah, SHMH, Dander, Rusvian Effendi, MIP guna melaksanakan sosialisasi perda, SOSPER, nomor 13 tahun 2017 di Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu, tanggal 22 Februari tahun 2020. Hadir dalam kesempatan tersebut, Yai Haji, Mukhtar Lutfi, TB, Hariza Mirhadi, SH, Dr. C. Riza Yudapatria, SH, M. Ken, H. B. Nihayan Mansur, SH, SOS, SH, Subeng Kristianto, SH, Maulidia Herlita, Ngeni Maria Ulfa, Nazirhan, SH, Ariyansa, R. Wandi, S. Arifin Indrajaya, S. SOS, Aryono Agus, S. Kom, dan Yuda Sukarya. Dalam sosialisasi yang dihadiri 320 orang lebih peserta yang terdiri dari 16 desa, masing-masing desa mengirimkan 20 orang peserta sekecamatan Tanjung Bintang, TEC memaparkan bahwa pemerintah, orang tua, masyarakat, dan semua unsur lainnya berkewajiban untuk menjamin hak-hak dasar anak dan melindungi anak dari tindakan kekerasan, baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, ataupun pengabayan terhadap anak. TEC yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung ini menyampaikan, pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Perda No. 13 Tahun 2017 tentang perlindungan anak di Provinsi Lampung. Perda tersebut merupakan hasil kerjasama antara pihak legislatif DPRD, dengan eksekutif, kepala daerah, yang didalamnya mengatur kepentingan umum. Perda ini penting untuk disosialisasikan, guna untuk mengedukasi masyarakat dan sebagai salah satu wujud kepedulian DPRD dan pemerintah Provinsi Lampung terhadap pemenuhan hak-hak anak termasuk salah satunya adalah hak untuk dilindungi dari hal-hal yang mengancam fisik dan jiwa anak-anak, Ujar TEC, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini berharap, dengan terbitnya Perda No. 13 Tahun 2017, tidak ada lagi anak-anak di Provinsi Lampung khususnya di Lampung Selatan yang tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak boleh ada anak-anak di Lampung Selatan yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dan putus sekolah karena tidak punya biaya. Tidak boleh ada anak-anak di Lampung Selatan yang mengalami gizi buruk dan busung lapar karena kemiskinan, tutup TEC. Sementara, Akademisi UTBM, Lido Ervansyah, SHMH dalam paparannya menjelaskan, dalam bab 2 pasal 3 disebutkan, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak, untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan ketelantaran. Demi terwujudnya anak Lampung yang cerdas, bertakwa, produktif, dan kompetitif, menuju Lampung maju, sejahtera dan berjaya.